Baik, pemirsa limba tidak selamatnya dibuang, di tangan seorang kreator limba bisa diubah menjadi karya bernilai ekonomis. Di Cibahi, Jawa Barat, seorang arsitek membuat inovasi radio kayu yang menggabungkan teknologi modern dengan gaya klasik dari kayu palet bekas impor. Siapa sangka jika radio-radio unik ini terbuat dari sisa-sisa kayu limbah. Hoardi Jandrasa, pria asal Pasir Kaliki, Kota Cimahi, dibantu empat karyawannya lah yang sukses menyulap kayu palet sisa-sisa kemasan impor menjadi beragam kerajinan kayu unik. Salah satu yang paling menarik adalah hasil kreasinya berupa ragam radio kayu dengan nuansa vintage. Radio buatan Hoardi ini selain bisa menerima gelombang FM, juga dilengkapi alat pemutar musik USB, sehingga kesan jadul sekaligus modern menyatu dalam satu perangkat. Namun, Hoardi mengaku dalam setiap bulannya ia hanya sanggup memproduksi 3 unit radio siap pakai. Sementara untuk pembuatan casingnya, ia sanggup memproduksi hingga 20 unit dalam sebulan. Kesulitannya terletak pada perangkat elektronik yang tak mudah ditemukan di toko-toko elektronik biasa. Hoardi bahkan harus mencari perangkat elektronik hingga keluar daerah. Hoardi yang merupakan jebolan S2 perguruan tinggi ternama di Bandung ini, mengaku ide kreatifnya berasal dari hobinya ditambah informasi dari internet. Untuk menekuni bidang yang satu ini, Hoardi bahkan nekat menanggalkan pekerjaan lamanya sebagai manajer di salah satu perusahaan Bonafit di Bandung. Radio Kayu hanyalah salah satu kreasi Hoardi di samping karya-karya unik lain yang berhasil ia buat. Semua hasil kreasi Hoardi dipamerkan di galeri yang sekaligus merupakan rumahnya di kawasan Pasir Kaliki, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk kerajinan unik hasil kreasinya, Hoardi mematok harga dari 10.000 rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, I News melaporkan.